Di rayu kekasihnya, membuat Rizka Kasir di salah satu minimarket di Palembang berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi dari Polsek Sako Palembang usai menggelapkan uang mencapai ratusan juta rupiah di minimarket tempatnya bekerja. Pada polisi tersangka mengaku melakukan hal itu karena permintaan kekasihnya Dimas yang juga turut ditangkap polisi. Uang tersebut diambil dari dompet digital dan ditransfer ke rekening pelaku yang kemudian digunakan untuk bermain judi online kekasihnya. Terungkapnya kasus ini setelah pengelola minimarket menemukan selisih nilai di cash flow dan melapor ke polisi. Satu hari kita telah melakukan pengelola dengan cara melakukan transaksi uang milik perusahaan melalui transfer ke rekening dan dilakukan dengan modus top up. Sehingga dana dari perusahaan mengalami kerugian hasil dari penyidikan kita bisa mengungkap ternyata hampir mencapai 100 juta. Tersangka bersama kekasihnya ditahan di tahanan Polsek Sako Palembang untuk proses hukumnya.